Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara membuat Route, Controller, View, dan Master Layout pada Laravel 8. Bagi teman-teman yang belum mengikuti pembahasan pada video tersebut, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas pada video ini. Terkait dengan topik tersebut, kali ini kita akan membahas penerapan CRUD pada Laravel 8. Pada CRUD sendiri mengandung Create Data, Read Data, Update Data, dan Delete Data. Sekarang kita buka editornya. Kita aktifkan terlebih dahulu service server developmentnya. Oke, sekarang kita buka browser. Nah, ini adalah hasil pembahasan pada video sebelumnya. Nah, di sini layoutnya menggunakan basic template bootstrap. Dan tentunya template ini masih kita gunakan pada topik yang akan kita bahas saat ini. Kita kembali ke editor. Pastikan teman-teman sudah melakukan konfigurasi database. Oke, sebelumnya kita coba lihat pxpMyAdmin. Nah, di sini terlihat belum ada tabel yang di-create pada database ini. Oke, kita kembali ke editor. Sekarang kita akan buat model dan migration kategori artikel dan artikel. Kita buka jendela terminal yang baru. Pertama kita buat model dan migration untuk kategori. Seperti ini perintahnya. Kemudian tambahkan dash migration. Nah, perintah ini untuk membuat model, kemudian membuat migration. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita coba lihat file modelnya. Nah, di sini sudah terbentuk model kategori. Kemudian kita lihat pada migration. Nah, di sini sudah terbentuk migration kategori. Oke, kita lanjut buat untuk artikelnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buka file migration untuk mengatur struktur tabel yang ada pada migration kategori dan migration artikel. Yang pertama kita atur migration kategori. Nah, di sini terlihat default struktur yang di-generate oleh Laravel. Yang ini adalah untuk ID-nya yang sudah default auto-increment. Kemudian yang ini timestamp. Ini untuk men-generate field atau kolom untuk create art dan update art. Jadi, dengan satu struktur ini, artisan akan men-generate dua kolom sekaligus. Oke, di sini pada kategori kita hanya menambahkan struktur name. Kemudian kita menggunakan tipe data varchar. Nah, di sini penulisannya menggunakan string. nama field-nya. Kemudian kita atur panjang karakternya. Misalnya 191. Kemudian default-nya kita kosongin. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buka file migration artikel. Nah, pada artikel kita akan menambahkan tiga field. Yaitu kategori ID, title, dan content. Ini kita tulis foreign ID. Kemudian kategori ID nama field-nya. Nah, sekarang untuk title atau judul artikel. Atur panjang misalnya 50. Kemudian default kosong. Oke. Nah, sekarang bagian kontennya. Nah, untuk konten biasanya karakternya panjang. Yaitu menggunakan paragraf. Nah, kita bisa menggunakan tipe data text atau long text. Nah, di sini saya menggunakan long text. Oke, seperti ini. Jangan lupa di-save. Oke, kita tutup. Kemudian kita akan atur model-nya. Yang pertama kita atur model kategori. Nah, di sini yang pertama kita atur adalah protect tabel-nya. Penaman tabel di sini harus disamakan dengan yang ada pada migration. Yaitu ini. Berarti kategoris. Oke, kemudian kita atur objek relasinya. Seperti ini. Kemudian nama modal artikel. Nah, di sini kita return. This has money. Kemudian close. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka lagi file modal artikel. Kita protect dulu tabelnya. Nah, nama tabelnya adalah ini ya. Artikel. Kemudian kita buat objek relasinya. Return this. Nah, ini kebalikan dari artikel. Berarti belongs to. Oke. Seperti ini. Nah, di sini terlihat tabel sudah dikonversikan dalam bentuk objek. Jadi, kita sudah menerapkan objek relasian mapping atau ORM. Nah, di sini tidak terlihat sintak SQL-nya. Pada modal kategori, kita mendefinisikan relasi ke modal artikel dengan hasmeni. Oke, jangan lupa di save. Kita tutup. Kemudian, karena di sini kategori merupakan data master. Dan datanya tidak berubah. Dan pada praktek ini kita akan mencontohkan misalnya 4 kategori. Nah, di sini kita tidak perlu membuat modul khusus untuk mengelola data kategori. Jadi, kita gunakan fitur seeder yang ada pada Laravel. Apa sih fungsi seeder? Seeder berfungsi untuk mengisi data ke dalam database. Fungsinya lebih ke insert data master yang jumlahnya sedikit dan tidak berubah. Misalnya, seperti master data jenis kelamin. Kemudian, master data agama. Nah, data-data seperti itu kan tidak banyak dan tidak berubah. Jadi, untuk praktek di sini, kita tidak menggunakan modul khusus untuk mengelola kategori. Tetapi, kita menggunakan seeder. Kemudian, apa sih perbedaan seeder dengan factory? Kalau factory, menjenerate data dummy dari bawaan Laravel. Data sudah tersedia dari factory Laravel. Jadi, tidak perlu lagi harus definisikan data. Sedangkan seeder menginsert data dari data yang sudah kita definisikan di file seeder. Oke, kita akan buat seeder kategori. Nah, yang ini kita clearkan dulu biar bersih. Kita akan buat seeder kategori. Make seeder. Kemudian, nama seedernya, yaitu kategori seeder. Oke, kita enter. Nah, kita lihat di directory database, di subdirectory seeder. Nah, di sini sudah terbentuk seeder kategori. Nah, di sini kita akan menuliskan kode untuk menyimpan data ke dalam database. Kita tulis saja. Oke, ini kita copy saja. Kita atur 4 kategori. Di sini, misalnya kategori teknologi. Kemudian, ekonomi. Sosial. Edukasi. Oke, cukup 4 saja. Kemudian, kita buka file database seeder. Nah, di sini kita akan memanggil kategori seeder untuk dijalankan. Kita tulis saja seperti ini. This, all. Kemudian, nama seedernya, yaitu kategori seeder. Kemudian, kelas. Oke. Kemudian, untuk menjalankan seeder, kita bisa gunakan beberapa perintah. Pada terminal, misalnya seperti ini. PSP, artisan, DB, seed. Nah, ini artinya kita akan menjalankan semua seeder. Jadi, jika di sini ada banyak seeder, tidak hanya kategori, maka perintah ini akan menjalankan semua seeder. Kemudian, untuk spesifikasikan, Kita tinggal tambahkan kelas. Kemudian, nama seedernya. Misalnya seperti ini. Artinya, kita hanya menjalankan seeder kategori. Kemudian, ada lagi perintah seperti ini. Migrate, fresh. Kemudian, tambahkan seed. Nah, perintah ini artinya menjalankan migrate sekaligus menjalankan seeder. Oke. Dan di sini kita akan merefresh atau membentuk tabel ke database dan memasukkan data ke dalam tabel kategori. Jadi, kita gunakan perintah ini. PXP, artisan, migrate, fresh. Das, seed. Oke, kita enter. Nah, di sini kita lihat prosesnya. Yang pertama, artisan menjalankan migration. Kemudian, baru menjalankan seeder. Oke. Sekarang, kita buka browser. Kita refresh di PXP My Admin. Nah, di sini kita lihat tabelnya sudah ter-create melalui perintah yang ini. Migrate, fresh. Kemudian, kita lihat pada tabel kategori. Nah, di sini sudah ter-insert nama kategorinya melalui perintah seeder. Oke, yang ini kita clear dulu. Nah, sekarang kita akan buka file article controller. Nah, ini adalah file article controller dari topik pembahasan pada video sebelumnya. Jadi, kita masih menggunakan file yang sama. Tinggal dikembangkan saja. Oke, sekarang kita akan import terlebih dahulu model article dan model kategori. Kemudian, pada index, kita akan tuliskan kode seperti ini. Variable articles. Kemudian, nama model article. Nah, di sini kita singkat saja. Kita langsung order by ID. Kemudian, descending. Nah, di descending ini maksudnya kita akan menampilkan data terbaru paling atas. Kebalikan dari ascending. Nah, kemudian untuk di bagian view, kita akan ubah sedikit. Yaitu, atau ini kita non-aktifkan saja. Kita tulis baru. Return view. Kemudian, article. Manage. Kemudian, index. Oke, yang berikutnya compact di sini. Variable article. Oke, di save. Nah, ini kita meretern ke view pada directory article. Kemudian, pada sub directory manage. Dan ke file index. Nanti di folder article, kita akan tambahkan sub folder manage. Kemudian, buat file indexnya. Kita tutup dulu yang ini. Kita buka file root. Oke. Nah, ini lanjutan dari pembahasan pada video sebelumnya. Jadi, kita masih menggunakan root yang ada. Nah, hanya merubah sedikit. Root yang ini kita non-aktifkan saja. Kemudian, kita tuliskan root baru. Root. Get. Kemudian, di sini. Manage. Artikel. Kemudian, article controller. Class. Kemudian, index. Kemudian, kita buka file header. Atau view header. Nah, di sini kita akan ubah. Artikel menjadi management article. Sebelumnya, kita kembali ke root. Nah, di sini kita tambahkan name root-nya. Oke. Nah, ini kita samakan dengan yang ada pada file header. Nah, di sini kita copy saja. Paste ke sini. Yang ini tidak lagi menggunakan URL, tapi root. Kalau menggunakan penulisan seperti ini, root. Maka, di sini harus di definisikan namenya. Misalnya, tidak menggunakan name. Penulisan harus menggunakan URL. Kemudian, seperti ini. Karena yang dia baca adalah ininya, URL-nya. Nah, kalau kita menggunakan name. Maka, di sini kita menulisnya root. Kemudian, ini seperti ini. Sama dengan nama root-nya. Di sini. Oke. Sekarang, kita kembali lagi ke directory CU. Kita tambahkan subfolder manage yang ada pada folder article. Kita tambahkan subfolder-nya. Yaitu manage. Oke. Kemudian, di dalam manage, kita buatkan view index. Kemudian view create dan view edit. Seperti ini. Index. Blade.dxp. Kemudian, buat lagi. Create.blade.dxp. Kemudian, buat lagi edit-nya. Edit.blade.dxp. Oke. Seperti ini. Ini kita tutup. Nah, sekarang kita atur dulu kode pada view index yang ada dalam directory manage. Oke. Kita tuliskan kodenya. Yang pertama, seperti biasa, kita extend master layout-nya. Extend. Kemudian, alamatnya. Layout.front.app Nah, teman-teman harusnya masih ingat. Ini sama dengan yang ada di sini. Di file ini. Layout.front. Nama filenya. Ini adalah master layout. Jadi, kita extend di setiap halaman. Kemudian, kita atur section-nya. Content. Nah, ini untuk penutup content-nya. Sekarang, kita akan tulis tag HTML-nya. Nah, kita akan tulis tag HTML-nya. Nah, propertisnya kelas. Kemudian, nama kelasnya. Call.mg.8. Oke. Kemudian, kita buat X1. Propertisnya kelas mt4. Kita kasih nama management article. Kemudian, kita tambahkan lagi paragrafnya. Kemudian, kita atur lagi propertisnya. Lihat. Kemudian, di sini kita kasih nama. Tambah article. Nah, kita sediakan juga link-nya. Nah, propertis ini kita menggunakan template bootstrap. Sesuai dengan pembahasan pada video sebelumnya. Nah, jadi propertisnya kita menggunakan template bootstrap. Nah, sekarang kita mulai tulis tag table atau table. Propertis table-nya. Table. Table. Small. Kemudian, di hash scope kolom. Oke, kita copy saja dulu. Kemudian, yang ini akan kita jadikan kolom nomor. Yang ini, judul. Kemudian, yang ini, kategori. Nah, di sini, artikel. Nah, di sini, kita tambahkan satu kolom lagi. Kolom ini, kita sediakan space untuk menu edit dan delete. Nah, sekarang bagian body. Nah, untuk bagian isinya, kita tidak lagi menggunakan THX, tapi menggunakan TD. Nah, yang paling pertama, kita atur scope-nya row. Oke, kita copy saja dulu. Nah, bagian ini, kita akan tempatkan 4-Edge. Yang bagian sini, kita tutup 4-Edge-nya. Nah, untuk menggunakan numbering, di sini kita tambahkan index. Kemudian, seperti ini. Nah, di sini, index plus 1. Dan ini, artikel. Detail. Kemudian, ini, artikel kategori name. Kemudian, artikel konten. Nah, di sini kita akan tempatkan menu edit. Kemudian, di bagian bawah kita sediakan juga untuk delete. Oke, seperti ini. Nah, pada bagian konten, agar tidak dimunculkan semua karakternya, karena sangat panjang, jadi kita harus batasi. Kita gunakan kode TR, kemudian limit. Kemudian, di sini kita tambahkan strip tag. Nah, di sini kita atur panjangnya berapa. Misalnya, 150, seperti ini. Oke, jangan lupa di save. Kita cek lagi kodenya, jangan sampai ada yang masih belum sesuai. Oke, nanti jika ada yang belum sesuai, kita akan perbaiki. Sebelum kita buat method create, sekarang kita coba dulu tampilkan datanya. Kita menggunakan factory untuk generate data dummy-nya. Yang ini kita tutup dulu, oke. Nah, kita buat satu factory, yaitu factory article. Txp, artisan, make, factory. Kemudian, nama factory-nya, article, factory. Kemudian, kita hubungkan dengan model article. Oke, seperti ini. Kita enter. Oke, kita lihat pada factory-nya. Di sini. Oke, file factory-nya sudah di-generate. Nah, sekarang kita akan atur kodenya untuk meng-insert data dummy ke tabel article. Kita akan importkan terlebih dahulu model kategori. Oke. Nah, sekarang di bagian definition. Kita akan atur kategori ID. Kemudian, kita hubungkan dengan model kategori. Kemudian, kita order by langsung. Misalnya, kita gunakan ID saja. Kemudian, kita hanya menampilkan satu data. Ketika meng-insertkan, kita hanya butuh satu data. Kita gunakan feed. Kemudian, biar tidak monoton. Misalnya, tidak hanya kategori teknologi saja, tapi bisa random. Jadi, kita gunakan in random order. Jadi, seperti ini. Artinya, dia akan merendom kategori yang ada di kabel kategori. Kemudian, berikutnya. Kita atur title-nya. Kemudian, yang ini kita disk. Jadi, kita menggunakan factory. Kita disk. Checker. Title. Kemudian, content. Kita disk. Checker. Nah, kalau content, kita pakai yang paragraph seperti ini. Oke, di save. Kita cek apakah masih ada yang salah penulisannya. Oh, iya. Ini model. Nah, pakai S. Oke, tutup. Biar ringan kode editornya. Nah, sekarang kita akan jalankan Tinker. Untuk menjalankan factory. Kita tulis perintah pxp artisan tinker. Oke. Mohon maaf, salah penulisannya. Kita clear dulu. pxp artisan tinker. Oke. Sekarang kita use app models article. Oke. Nah, kita coba cek dulu apakah sudah ada article atau belum. Nah, null. Artinya belum ada article. Nah, sekarang kita akan generate data dummy-nya menggunakan factory. Kita lanjut. Article. Kemudian factory. Kemudian kita masukkan 10 data ya. Found 10. Kemudian create. Oke. Enter. Nah, factory sudah mengenerate untuk kita 10 data dummy artikel. Nah, sekarang coba kita lihat di database. Nah, kita login lagi. Nah, disini data dummy-nya sudah di-generate melalui factory. Kemudian kategorinya sudah di-generate juga. Nah, sekarang kita coba lihat halaman manajemen artikelnya. Nah, semoga tidak ada yang error. Kita refresh. Oh, ada yang error. Kita lihat di article controller nomor 20 atau line 20. Coba kita periksa. Nah, ini kurang S. Harus sama dengan variabelnya. Kita save. Oke, kita refresh. Nah, masih ada yang error. Oke, kita cek di index blade. Ini kode dollar-nya double. Oke, coba kita refresh lagi. Nah, masih ada yang error. Okay, teman-teman. Penulisan limit stringnya masih ada yang error. Kita ganti dengan penulisan seperti ini. Coba kita cek lagi. Kemudian kita save. Coba kita refresh. Oke, teman-teman. Berhasil. Bagian untuk menampilkan data sudah jadi. Sekarang selanjutnya kita akan membuat metode create data. Oke, yang ini kita exit dulu. Kita clear. Biar bersih. Kita pergi ke bagian article controller. Oke. Yang ini kita tutup aja dulu. Kita di bagian controller. Nah, pada bagian create ini kita akan membuat metode. Kita buat variable kategorinya dulu. Oke. Kemudian model kategori. Langsung get. Sekarang kita return view-nya. Kemana? Oke, bagian ini. Sama. Kita copy aja. Kita arahkan ke file create. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan compact. Nah, di dalam compact kita isi variable kategori. Nah, sekarang di bagian store-nya. Nah, kita akan tulis seperti ini. Articles. Kemudian nama. Modelnya. Perintahnya. Create. Karangnya. Kategori ID. Request dari kategori. Kemudian. Title. Request dari title. Kemudian. Content. Request dari content. Nah, sebenarnya ada cara lain. Selain penulisan seperti ini. Kita bisa tulis seperti ini. Articles. Kemudian new. Articles. Nah, di sini kita buat variable article. Kategori ID. Kemudian sama dengan request. Kategori. Kita copy saja. Entitle. Kemudian satu variable lagi. Save. Nah, seperti ini. Fungsinya sama. Untuk memasukkan data ke dalam table. Jadi, bisa gunakan kode ini. Dan bisa juga menggunakan kode ini. Tinggal sesuaikan selera teman-teman. Nah, ini saya nonaktifkan. Kita menggunakan kode yang di atas. Oke. Kemudian. Ketika berhasil menyimpan data. Kita akan return kembali ke halaman create. Nah, di sini kita tulis variable untuk message-nya. Nah, di sini isinya. Posting data sukses. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buka file view create. Kita akan tulis kode HTML-nya. Nah, seperti biasa. Di sini kita extend layout. Front app. Kemudian section content. Kemudian kita tutup section-nya. Nah, di sini kita akan tulis kode HTML. Coba kita ke file index. Kita copy saja yang ini. Nah, di sini kita buat form-nya dulu. Method-nya. Pause. Kemudian action. Nah, di sini kita akan arahkan ke route-nya. Kita tuliskan nanti. Harus tulis terlebih dahulu route-nya. Posedurnya seperti itu. Kemudian, jangan lupa. Keamanan form-nya. Kategori. Kita akan buat. Select option-nya. Class. Kategori. Kemudian, di sini option. Value. No. Kemudian, kita tulis di sini. Pilih kategori. Nah, di sini kita tulis for S. Kategori. S. Kategori. Sekarang, kita buat option lagi. Value. 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 Name. Name-nya. Yang ini kita copy saja. Kemudian, kita buat bagian title-nya atau judul. Oke, seperti ini. Text. Class. Name. Nah, di sini kita akan tulis article. Nah, untuk article menggunakan text area. Empat. Kemudian, name-nya content. Nah, yang bagian bawah, tombol submit-nya. Ini kita atur typo-nya. Submit. Kemudian, kelasnya. Hiton. Create. Oke. Jangan lupa kita tambahkan message di sini. If session. Task. Success. Kemudian, end. If. Nah, di sini kita gunakan div. Class. Alert. Kemudian, row. Alert. Oke. Nah, di sini baru mengampilkan message-nya. Oke. Nah, variable success ini. Ini ambil dari yang ini. Di controller success ini. Oke. Jangan lupa di save. Sekarang, kita buka file root. Kita akan atur root untuk create article. Oke. Kita ganti aja seperti ini. Article. Create. Kemudian, article. Create. Oke. Satu lagi. Kita copy saja, biar cepat. Nah, ini sekarang bagian post-nya. Ini kita kasih nama store. Kemudian, ini kita kasih nama store juga. Jangan lupa di sini store. Oke. Save. Nah, untuk penamaan URL ini. Kemudian, dan penamaan root. Itu terserah teman-teman. Sesuaikan dengan selera teman-teman. Yang penting di sini adalah ini. Nama subclassnya. Index. Create. Store. Oke. Jangan lupa di save. Oke. Road-nya sudah kita atur. Sekarang, kita buka lagi file grid. Di sini kita atur action form-nya. Road. Article. Store. Nah, yang ini kita samakan namanya. Sesuai dengan nama road yang ada pada file road. Oke. Di save. Jangan lupa. Nah, sekarang kita pergi ke file index. Oke. Di sini kita tambahkan road. Article. Create. Nah, road ini untuk menampilkan halaman create article. Oke. Sebelum kita menguji bagian create article. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu data dummy yang ada pada database. Oke, gunakan perintah pxp artisan migrate fresh. Kemudian sheet. Oke, data sudah dibersihkan. Sekarang kita clear saja bagian terminalnya biar bersih. Coba kita kembali lagi ke controller. Kita pergi ke bagian index. Nah, gate bisa kita gantikan dengan paging. Kemudian pada file indexnya tinggal kita render. Nah, kode ini untuk menampilkan tombol paging. Jangan lupa di save. Nah, sekarang kita coba buka pada browsernya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat datanya kosong. Nah, sekarang kita coba klik menu tambah artikel. Nah, di sini ada yang masih error, teman-teman. Di file create baris 17. Coba kita lihat. Di sini bukan pakai underscore, tapi pakai arah panah. Seperti itu. Coba di save. Oke, kita kembali lagi ke browser. Kita refresh. Oke, berhasil. Nah, ini adalah halaman untuk create artikel atau menambah artikel. Coba kita klik di sini. Ini untuk kategorinya. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan data artikel. Tapi sebelumnya, kita harus definisikan kolom yang ada pada model artikel. Oke, kita buka model artikelnya. Di sini kita akan definisikan kolomnya. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke halaman read artikel. Coba kita refresh dulu. Oke, sekarang kita coba masukkan data artikel. Oke, coba kita create. Oke, berhasil. Coba kita lihat di database. Oke, data sudah masuk. Nah, sekarang kita masukkan lagi artikelnya. Misal ekonomi. Kita create. Coba kita lihat lagi database-nya. Oke, datanya sudah masuk. Nah, sekarang kita lihat halaman manajemen artikel. Oke, sudah berhasil. Coba kita tambahkan lagi satu artikel. Oke, berhasil. Oke, teman-teman. Bagian create artikel sudah jadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian edit artikel. Kita kembali ke editor. Kita buka file artikel controller. Kita masuk ke bagian edit. Oke, di sini. Kita tuliskan. Tiduris. Kemudian, artikel. File. Id. Kemudian, return. Kemudian, return. Kemudian, compact. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tulis kode bagian update. Nah, tulisan untuk update data. Kita bisa gunakan pakai cara lain. Mirip dengan cara yang ini. Kita copy saja dari sini. Nah, bisa gunakan perintah seperti ini. Jadi, saya gunakan perintah yang ini saja. Yang ini kita non-aktifkan. Kemudian, kita return. Tag. Ubah data sukses. Sekarang, kita buka view edit. Yang ini. Kita copy saja dari sini. Dari kode create. Kita copy. Kita paste ke sini. Kemudian, kita sesuaikan. Kemudian, bagian kategori kita tulis seperti ini. Kita ubah bagian sini. Oke, kita cek lagi penulisannya. Jangan sampai masih ada yang kurang atau masih ada yang salah. Oke, sekarang bagian ini. Title. Kemudian, bagian konten. Kemudian, pada file root. Kita atur dulu root untuk edit. Kita copy saja dari sini. Oke. Kemudian, pada halaman manajemen artikel. Kita buat ini. Root. Artikel. Edit. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek dulu di browsernya. Kita refresh. Kemudian, kita coba klik tombol edit. Oke, berhasil. Coba yang satunya lagi. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba update datanya. Misalnya, ini kita ganti pendidikan online terbaru. Berhasil, teman-teman. Coba kita ganti yang ini. Oke, berhasil. Coba kita edit yang ini. Laravel 8, versi terbaru. Oke, berhasil. Coba yang ini kita ganti kategorinya. Oke, berhasil. Yang ini kita ganti kategori teknologi. Oke, berhasil. Coba kita lihat. Nah, berhasil, teman-teman. Oke, teman-teman. Bagian edit artikel sudah jadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian hapus artikel. Kita kembali ke editor. Bagian controller. Kemudian bagian destroy. Kita akan tuliskan kodenya seperti ini. Artikel, where id, delete. Kemudian bagian bawahnya return, back. Success. Hapus. Data. Success. Oke, sekarang kita buka file create. Atau buka file edit. Kita copykan untuk message success. Kita letakkan di file index. Nah, di bagian sini. Oke, di save. Nah, message ini untuk menampilkan hapus data sukses. Sekarang kita buka file route. Kita buatkan route untuk hapus data. Kita copy saja dari sini. Di save. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan id-nya. Kemudian kita periksa lagi. Pada route. Oke, sudah oke. Sekarang kita ke browser. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba hapus salah satu artikel. Artikel yang ini. Yang Laravel 8 versi terbaru. Coba kita hapus. Oke, hapus data sudah berhasil. Oke, teman-teman. Bagian untuk hapus data sudah berhasil. Sekarang kita akan masuk ke bagian menampilkan detail data. Oke, kita kembali ke editor. Kita pergi ke file controller. Kita cari bagian show. Oke, di sini. Kita tuliskan kode seperti ini. Kemudian bagian bawah return view. Artikel show. Kemudian contact article. Kita tutup dulu file yang sudah tidak diperlukan lagi untuk edit. Kemudian ini kita tutup saja. Oke, sekarang kita pergi ke directory view. Kita akan gunakan file yang ini. Nah, file ini adalah hasil pembahasan pada video sebelumnya. Oke, kita akan gunakan file ini sebagai file untuk menampilkan detail artikel. Kita rename namanya. Kita ubah menjadi show. Oke, sekarang kita atur kodenya. Nah, di sini kita tulis title. Kemudian di sini kita tulis kategori. Nah, yang ini kita tulis untuk tanggalnya. Oh iya, teman-teman. Pada topical ini kita tidak menyertakan upload gambar. Jadi di sini kita biarkan saja. Kemudian sekarang bagian detail. Di sini kita atur bagian kontennya. Oke, kita save. Oke, sekarang kita buka route. Kita buatkan route untuk menampilkan detail data. Oke, di save. Kemudian kita buka file manajemen artikel. Oke, kita tambahkan link pada judul artikel. Oke, sekarang kita coba buka browsernya. Kita refresh. Kita klik salah satu artikelnya. Oke, berhasil. Kemudian yang satunya lagi. Oke, berhasil. Di sini untuk tanggal create-nya sepertinya belum valid. Sepertinya ada yang salah. Coba kita cek kodenya. Oh iya, di sini. Seharusnya ada huruf D di sini. Create it. Dan di save. Coba kita refresh. Oke, sudah bisa. Oke, teman-teman bagian menampilkan detail artikel sudah selesai. Oke, teman-teman bagian menampilkan detail artikel sudah selesai. Sampai di sini, proses scrut pada Laravel 8 sudah selesai. Nah, jangan lupa kita lengkapi lagi kode bagian home controller dan home blade. Sekarang kita buka home controller. Ini kita tutup. Kita buka file home controller. Oke. Nah, di sini kita import juga model, kategori, dan artikel. Oke. Sekarang kita tulis kode. Artikel. Artikel. Kita pakai in random order. Kemudian order by. ID. Kemudian deskending. Pginet. 5. Compact. Artikel. Oke, sekarang kita buka file view-nya. Nah, di sini kita atur. Ini kita hapus. Oke, sisakan yang ini. Nah, di sini kita akan tulis for ads. Bagian bawah-nya ditutup. Kemudian di sini judulnya. Nah, yang bagian ini kontennya. Oke. Nah, di sini kita tulis tanggalnya. Nah, di sini kita... oke sekarang di save oke kita coba buka browsernya kita refresh terlebih dahulu oke teman-teman sudah berhasil halaman home nya oke teman-teman sekiranya pembahasan crude pada larva 8 sudah selesai dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendapatkan video terbaru terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati